Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin berbagi sejarah kepada teman-teman semua Tentang sejarah kereta avi di dunia juga penemunya Sebelum masuk ke ceritanya Klik tombol subscribe bagi yang belum like, share, dan komentar Juga tekan loncengnya supaya ketika saya mengupload video baru mendapatkan pemberitahuan Dan sekarang mari kita simak videonya sampai selesai Kereta avi merupakan salah satu transportasi alternatif umum yang dikembali saat ini Hampir semua negara memiliki kereta avi Mulai dari berteknologi sederhana hingga canggih Beberapa pengamat transportasi menilai bahwa sarana mobilisasi Kereta avi ini merupakan alat transportasi yang paling aman dan memiliki tingkat kecelakaan yang paling rendah Maka itu wajar jika kereta avi banyak digemari masyarakat dalam berpergian Sejarah kereta avi Sejarah perkereta avian sama seperti sejarah alat transportasi umumnya Yang diawali dengan penemuan roda Mulanya dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta atau rangkaian Kemudian dibuatlah kereta kuda yang menarik lebih dari satu rangkaian Serta berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi atau rel Dan dinamakan sepur Ini digunakan khususnya di daerah tempat pertambangan Terdapat lori yang dirangkaikan dan ditarik dengan tenaga kuda Setelah James Watt menemukan mesin uaf Nicholas Sugnot membuat kenaraan beroda tiga berbahan bakar uaf Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kereta kuda besi Kemudian Richard Trevetich membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta Dan dimanfaatkannya pada pertunjukan di depan masyarakat umum George Stevenson menyempurnakan lokomotif Yang memenangi perlombaan balap lokomotif Dan digunakan di jalur Liverpool, Manchester Waktu itu lokomotif uaf yang digunakan berkonstruksi belalang Penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan Untuk mendapatkan lokomotif uaf yang lebih efektif Berdaya besar dan mampu menarik kereta lebih banyak Saat kecil George sempat bekerja sebagai seorang pengembala sapi Saat itu usianya baru 8 tahun Sambil mengembalakan sapi Ia juga sering ikut membantu sang ayah bekerja di sebuah pertambangan Tugas ayah George Stevenson memasukkan batu bara di dalam tungku mesin uaf Karena kegigihannya Seiring berjalannya waktu Akhirnya George Stevenson Diangkat sebagai kepala mesin uaf di pertambangan tersebut Meski posisinya sudah mapan Namun George Stevenson tetap menyisakan waktunya untuk belajar Ia memakai waktu malamnya untuk kursus Dan setelah itu Ia mahir membaca abjad Ia mulai gemar membaca semua buku yang berhubungan dengan mesin Sampai suatu waktu George diberi tugas untuk merancang sebuah mesin Yang hendak digunakan untuk mengganti peranan kuda Dalam menarik kereta yang bersih batu bara George akhirnya merancang sebuah mesin lokomotif Yang digerakkan oleh uaf Mesin tersebut itu Ia namai dengan Bluser Disinilah sikal bakal ide tentang kereta api Ditemukan pertama kalinya Pada saat itu Mesin buatan George diterima dengan baik Hal ini kemudian membuat George dipercaya sebagai insinyur Untuk pemimpin proyek Pembangunan juga pengembangan jalur kereta api yang pertama di dunia Jalur tersebut berada di Stockton Darlington Dan dibuka Secara umum pada tahun 1825 Selanjutnya George kembali Dipercaya untuk ikut terlibat Dalam proyek pembangunan jalur kereta api di Liverpool Manchester Yang dibuka untuk umum pada tahun 1830 Kontribusi George sebagai penemu kereta api tak berhenti sampai disitu saja Ia juga pernah memenangi kontes atau sayembara dalam membeli mesin yang paling terbaik di dunia untuk kereta api pada saat itu Dan berkat kecerdikannya ia memenangi kontes tersebut Ia merancang sebuah mesin yang ia namai roket Mesin tersebut memberi kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang kemudian menyempurnakan kereta api Roket sendiri masih bisa dijumpai generasi saat ini Dan mendatang sebab ia diabadikan di salah satu museum di London Kereta api tersebut tidak hanya berkembang di Inggris saja Tetapi kereta api juga hadir di Indonesia Ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa Kemijin Jumat 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Lazo Warronslut Pandewele Pembangunan dibuat oleh Nam Luz Venauts South Netherlands Indices for Massive Heads Atau NV NISM Yang dipimpin oleh Insinyur ZV D. Werdes dari Kemijin menuju desa Tanggung Dengan lebar 10.435 mm ruas jalan dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu 10 Agustus 1867 Keberhasilan swasta NV NISM membangun jalan kereta api antara Kemijin Tanggung Yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang Surakarta sepanjang 110 km Akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya Tidak mengherankan pertumbuhan panjang jalan real antara 1864 sampai dengan 1900 tumbuh dengan pesat Pada tahun 1867 baru 25 km Tahun 1870 menjadi 110 km Tahun 1880 menjadi 400 km Tahun 1890 menjadi 1427 km Dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km Selain dijawab pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Aceh pada tahun 1874 Sumatera Utara 1886 Sumatera Barat 1891 Sumatera Selatan 1914 Bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 km Antara Makassar sampai dengan Takalar Yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923 Sisanya ujung pandang Maros Belum sempat diselesaikan Sedangkan di Kalimantan meskipun belum sempat dibangun Studi jalan kereta api Pontianak Sambas Sepanjang 220 km sudah diselesaikan Demikian juga di Pulau Bali dan Lombok Juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan kereta api Sampai dengan tahun 1939 Panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6.811 km Tetapi pada tahun 1950 Panjangnya berkurang menjadi 5.910 km Kurang lebih 901 km raib Yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang Dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan kereta api di sana Jenis rel kereta api di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm 750 mm di Aceh Dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan teram kota Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1943 Sepanjang 473 km Sedangkan jalan kereta api yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km Antara Bayah sampai dengan Tsikara Dan 220 km antara Muaro sampai dengan Pekanbaru Ironisnya dengan teknologi yang seadanya jalan kereta api Muaro sampai dengan Pekanbaru Diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan Yang memperkerjakan 27.500 orang 25.000 orang diantaranya adalah Romusa Jalan yang melintasi rawa-rawa Perbukitan serta sungai yang deras Seharusnya ini banyak menelan korban Yang makamnya dibertebaran sepanjang Muaro sampai dengan Pekanbaru Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Keriawan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA Mengambil alih kekuasaan pekereta apian dari pihak Jepang Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945 Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya Menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 Kekuasaan pekereta apian berada di tangan bangsa Indonesia Bang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan pekereta apian di Indonesia Inilah melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai hari kereta api Indonesia Serta dibentuknya jawatan kereta api Republik Indonesia atau DKRI Demikian sejarah pekereta apian di dunia juga Indonesia dan penemunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih